Tribuner siapa nih yang belum mendapatkan tiket konser Coldplay? Ini ada informasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Udo yang mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menambah jumlah hari konser Coldplay pada 15 November mendatang di Jakarta. Sandiaga bahkan meminta agar konser Coldplay ditambah satu hari lagi menjadi dua hari karena banyak masyarakat yang tidak kebagian tiket konser Coldplay. Hal tersebut dikatakan Sandiaga Uno dalam konferensi pers di Kemenparekraf pada hari Senin 22 Mei. Diketahui tiket yang terjual sudah ludes sejak penjualan dibuka pada 17 dan 19 Mei lalu. Ditambah dengan penambahan hari tersebut, Sandiaga berharap masyarakat yang belum mendapatkan tiket konser bisa mempunyai kesempatan mendapatkannya. Sandiaga Uno meminta kepada masyarakat agar berhati-hati dalam membeli tiket konser Coldplay. Masyarakat diminta untuk memastikan tiket yang dibeli tersebut benar-benar dari sumber yang valid. Hal ini dikatakan Sandi lantaran tingginya peminat konser band asal Inggris itu. Bisa dilihat dari hari pertama penjualan atau saat pre-sell saja, sudah ada 1,5 juta orang yang mengantri membeli tiket secara daring. Kemudian pada hari kedua penjualan atau general sale ada sekitar 1,7 juta yang ikut mengantri pula. Karena tingginya peminat terhadap konser Coldplay, Sandiaga Uno berpesan kepada warga yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli tiket agar tidak memaksakan dirinya. Terlebih lagi, jika sampai meminjam ke pinjaman online atau pinjol ilegal, hal itu ditegaskan untuk dihindari saja. Menparekraf juga menyayangkan ulah calo yang melakukan penipuan tiket konser Coldplay yang akan digelar di Jakarta pada November mendatang. Penipuan sejumlah oknum yang mengaku bisa mendapatkan tiket konser, lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi atau sebenarnya tidak memperoleh tiket sangatlah merugikan masyarakat. Apalagi sudah ada puluhan orang yang telah melaporkan kasus penipuan atau calo tiket ke kepolisian. Sandiaga menjelaskan hal ini akan berimbas dan dapat merusak citra bisnis industri seni pertunjukan di Indonesia. Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mendapatkan tiket konser. Dia juga meminta masyarakat untuk manfaatkan kanal distribusi yang valid dan dari sumber terpercaya. Jadi konser Coldplay salah satunya ini fenomenal tahun ini. Tiket konser Coldplay ludes-des-des-des habis terjual dalam waktu yang singkat. Isu terkait konser ini pun menjadi sorotan. Dan saya sangat sayangkan, walaupun kita sudah memberikan peringatan, ada praktek penipuan dan pencaloan tiket online. Walaupun sudah didigitalisasi, memang ini sangat-sangat rentan. Dan ada juga yang protes dan perbedaan pendapat dari sejumlah pihak. Hingga terakhir ada permintaan penambahan hari. Terutama bagi yang belum dapat tiket. Terakhir kita sudah berkoordinasi untuk mendukung penyelenggaran konser selama dua hari. Siapa tahu, yang belum mendapatkan kesempatan, mendapatkan tiket, bisa mendapatkan tiketnya di tambahan hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!